Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya kembali lagi di channel Gamaria Mandar dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like dan juga komen dan buat kamu yang baru bergabung channel ini jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen untuk mendukung channel ini oke teman-teman hari ini kita akan bahas lanjutan latihan dasar membuat website menggunakan flags nah kalau kemarin teman-teman ingat di part 2 itu kita telah membahas tentang root dan template nah di part ini kita akan membahas tentang CSS dan juga action dan masih sama masih berkaitan erat dengan template yang kemarin oke tanpa bahasa bahasi kita langsung saja mengingat projek kita yang kemarin atau latihan dasar kita yang kemarin ini latihan kita teman-teman yang masih ingat kita kemarin membuat 3 halaman about data master sama home kemudian ada beberapa root yang kita buat disini root latihan ya kemudian oke selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk menghubungkan ke CSS nah umumnya sama seperti kita menghubungkan di HTML tapi disini mungkin agak ada tambahan sedikit ya oke sebelumnya teman-teman bawa CSS dan juga kalau template itu tersimpan menyimpan file-file HTML atau template-nya nah kalau untuk device sendiri CSS itu disimpan dalam satu wadah yang berbeda atau satu folder yang berbeda yang itu kita beri nama adalah folder static gitu oke nah pada folder static ini nah oke saya salah ya saya nggak disini karena static harus di luar bukan di dalam di dalam sini ya disini saya akan tambah satu folder dan folder itu namanya adalah static oke jadi kalau template menampung halaman HTMLnya sedangkan static ini menampung file CSS file gambar PDF dan sebagainya nah semuanya tersimpan di static oke seperti biasa disini ada template yang kita sudah buat kemarin yang sederhana saya akan coba untuk supaya tidak mengganggu template kita yang ini kita akan buat kita buat satu tempat yang baru dan kita sebut tempatnya itu dengan nama hmm base HTML ya nah untuk mempercepat saya akan ambil dari sini saya copy yang ini kemudian saya akan paste disini dulu ctrl S nah kemudian di bagian run untuk sementara ya sementara supaya nanti kita supaya nanti kita melihat perubahan kita ganti ini dulu dengan base ya untuk melihat hasilnya saja oke ini masih tetap sama tapi yang dipanggil adalah file dari base HTML oke kita akan coba memasukkan CSS disini tapi sebelumnya kita coba bangun disini kita buat apa ya di dalam body kira-kira hmm disini kita hapus aja ya kita hapus terus kita coba buat navbar aja ya terus kita coba buat navbar kemudian di dalam navbar kita pasang logo dulu kita buat label disini kemudian kita hmm ya flux ya kita buat namanya flux atau latihan flux sama aja ya flux aja oke kemudian disini kita akan buat eh menu nya sementara kita buat menu nya kemudian kita buat menu nya kita pakai QL aja dulu kemudian disini kita buat seharifnya link yang pertama disini kita panggil home misalnya lebih mercepat saya copy paste aja ctrl c ok disini kita ganti about terus disini kita ganti data mahasiswa data mahasiswa kita ctrl s nah sudah di dalam body ya kemudian kita coba jalankan dulu oke sudah jadi disini nanti kita coba untuk masang CSS nya oke kalau ini oke sudah ya oke selanjutnya apa lagi kita oke selanjutnya kita tinggal menambah navbar disini ya sepertinya seperti itu kita menambah navbar disini oke kita menambah navbar dan kita tambahkan di bagian kita akan membangun CSS ya jadi kita mau desain ini di CSS jadi kita tinggal disini teman-teman kita akan membawa CSS yang baru disini di static nah dalam CSS ini kan masih kosong nah supaya nanti rapi karena sebentar nanti yang tampil yang tersimpan di dalam folder static ini kan tidak hanya CSS bisa jadi ada gambar ada file yang kita upload misalkan gitu jadi untuk lebih baiknya kita menggunakan satu folder lagi gitu jadi di dalam static ada satu folder yang namanya kita buat CSS aja gitu supaya nantinya datanya lebih rapi nah dalam CSS ini kita akan buat file styling dari CSS ya oke sudah ini nah selanjutnya kita tinggal manggil file ini kita tinggal manggil sama kayak di HTML kita tinggal mencari posisi directory tempat penyimpanan dari file CSS itu sendiri oke selanjutnya kita akan pasang CSS nya di bagian head ya sama halnya seperti kita di HTML disini kita tinggal pasang tipe nya apa ya jangan lupa pasang tipe nya text kemudian disini kita mencari directory tempat penyimpanan nah kalau biasanya di HTML kan kita tinggal cari aja ya kayak foldernya static nah disini kita akan gunakan urfold yaitu urfold jangan lupa kalau jinja berarti jadi harus menggunakan kurung kurawal ya yaitu url for kemudian di dalam kurung sini kita namanya static foldernya static kita koma disini jangan lupa pasang file name nya file name nya apa file name nya apa sama dengan disini baru nama file nya tadi nah kita akan simpan CSS nya di dalam file di dalam folder CSS ya jadi kita harus masuk ke folder nya dulu kemudian koma nama dari style style.css oke kita save oke disini kita cek dulu save benar kita ctrl S oke disini belum akan ada belum ada perubahan ya karena kita belum meng-save di bagian CSS atau memberikan sentuhan di bagian CSS oke kita coba saja misalkan disini naf ya kita coba buat naf nya dulu deh kita buat naf disini kita ganti background nya background color background color nah kita ganti misalkan warnanya adalah apa ya pink aja ya pink aja pink biasanya ini oke kita save dan kita lihat hasilnya dulu apakah jadi apa enggak kalau biasanya saat kita refresh dan tidak ada respon CSS nya atau tidak berubah kita coba ditekan ctrl shift kemudian R nah ini belum ada perubahan apa-apa oke padahal kita sudah memberi naf bar nya itu background nya ini oke tidak ada perubahan kita cek dulu di bagian ini nya oke file name nya ada yang kurang enggak ya kira-kira maksudnya enggak ya karena disini ini ketika file name nya kita pasang CSS kemudian ke style style.jfs oke kita lihat hasilnya oke setelah jalan ya mungkin tadi nama filenya salah ya disini tadi kayaknya saya tulisnya typo di nama file dari CSS nya oke teman-teman jadi sekarang CSS nya sudah jalan sudah ngambil disini nah tinggal selanjutnya apa ya oke kita rapiin aja dikit ya di bagian sini kita rapiin dikit kita rapiin dikit kita kosongkan dulu pending nya kita kasih 0 kemudian margin nya kita kasih 0 juga kita buat tampilan navbar agar rapi dikit ya ini kan disini kemudian kita buat text decoration kita kasih non aja ya non oke kemudian list style nya kita kasih non juga dan box sizing nya kita kasih border box oke kita save ya ini belum ada perubahan apa lagi yang kita mau nambah disini kira-kira ya oke kita oke apa lagi kita coba buat height nya height nya 70 ya pek kemudian kita width nya misalnya 100 pek oke kita save sekarang gak ada perubahan nah ini udah-udah pindah kayak gini ada pindah ini gak bisa buat nya kalau kita kasih status px makanya dia kecilnya seperti ini jangan 100 px coba diganti status persen kayaknya oke kembali lagi kayak tadi ya jadi kita buat height nya 70 tinggi kemudian lebarnya itu 100% ya artinya posisinya full oke kita apa lagi kira-kira ya kita ganti body kita ganti body tulisannya dulu ya disini misalnya phone family phone family kita ganti apa kira-kira misalnya roboto ada gak roboto oh ada ini oke ini aja oke kita lihat apakah sudah ganti oke sudah berubah tulisannya apa lagi kita buat disini oke selanjutnya di bagian ini harusnya kita pindahin disini berarti kita buat apa ya disini kita di dalam sini kita pasang class aja disini ya class sama dengan logo kemudian pakai style nya disini kita buat label logo ya ya maksudnya kita mau setting yang ini ada class logo terus di bagian label kita kasih color caranya kita kasih putih aja wait kemudian font size nya kita kasih 7x kemudian lightweight nya itu kita kasih line 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 week line hike ya line hike kayak ini aja line hike kita kasih 80px kita buat ini kalau kita save ini ya tapi dia agak mepet ke sini ya kita harus masam padding di bagian sini ya kira agak mojo ke sana mojo oke kita kasih padding ya kita kasih padding disini kita kasih 0 aja kemudian bagian ini ya kita kasih ke 100px kemudian kita kasih tebal font width nya kita kasih tebal font width nya kita kasih poll oke ini contoh makanya dia agak kesalah sedikit disini udah apalagi kira-kira menu nya menu nya kita coba rapiin dikit ya walaupun cuma latihan kita rapiin dikit aja menu ya di ul ya berarti disini ya ya sebenar di bagian ul dan ui ya berarti kita tinggal kita buat jika kita buat jika kita tembak ke nav kemudian kita tembak ke ul ya disini kita akan pasang float ya kemudian kita like supaya dia posisinya di kanan kemudian kita buat merging nya juga jangan lupa margin rate nya margin rate nya kita buat 30px coba aja dulu ya kalau kurang ditambah gitu sausnya oke kita coba jalankan disini ini r nya oke dia masuk disini ya harusnya dia posisinya berderet ya oke berarti kita ini ul nya sudah ya dan naik di dalam navbar ini dan kemudian apa lagi ya oke kita coba di dalam navbar itu ada ul dan kita fokus di bagian linya saja ya oke kita display nya kita pasang inline block biar dia apa ya saya cek dulu inline block biar dia sejajar oh download ya oke belum ada perubahan belum di save belum di save terus mau perubahan ya oh oh kalau mbak im ya oke udah dia udah line line block udah line block ya kemudian kita tambah sama kayak tadi itu line week heck ya kita kasih 80px aja 80px atau kontrol besar kita kasih 50 50px kemudian kita pastil margin juga supaya jangan berantakan 0,5px 0,5px kita save oke agak turun ke bawah ya hmm coba kalau kita tambah turun juga ke bawah ya turun kemana oke kayaknya kita coba tambah 60 oke oke apakah dia oke hmm kayaknya 70px deh supaya nanti dia agak ke tengah tengah benar tengah-tengah gitu ke 70px kayaknya deh oke kita oke agak ke tengah ya benar dan flash yang ini untuk ini yang mana tadi ya hmm ini ya kita kasih 70px aja tadi kan 80px ya 70px supaya nanti dia rata di posisi tengah disini sejajar sama ini oke sip ya lumayan lah gitu kemudian apalagi yang kita mau edit sedikit-sedikit disini teman-teman ada tambahan gak kita mau edit apa disini oke terus sialnya sudah hmm sekarang posisi ini teks dari ini kita mau ubah gak pakai biru ya berarti kita harus apa kita harus kenaf dulu kita kenaf di dalam nav ada ul di dalam ul itu ada oi dan di dalam li itu ada a nah itu yang kita mau ubah panjang banget oke itu kita kasih colornya kita kasih warna putih aja ya putih kemudian font size-nya berapa font size-nya kita kasih 15 aja 15 ya 15 15 cukup gak cukup ya kalau gak cukup teman-teman bisa atur sesuai dengan sukanya-sukanya peding kita kasih juga peding kita kasih 17px saja kemudian border radius karena kita mau buat kotak border radius pr radius border radius di mana ya border radius oke ketemu border radius kita kasih 3px aja 3px kemudian text ini untuk transform ya text transform kita kasih ini uppercase kita set kita refresh gak ada perubahan ctrl rr gitu karena mungkin dia tersimpan cs-nya saya belum cek juga mojilannya ntar aja oke teman-teman jadi ini udah agak jauh ya ini oke jauh nih ya kalau jauh yaudah kita kecilin aja disini 15 ya biar jangan terlalu jaraknya jangan terlalu jauh oke apalagi kira-kira kemudian untuk tambah lebih manis dikit ya manis dikit kita free hover ya free hover disana biar nanti ada jika dia aktif ya kita buat hovernya aktif maka kita buat hover jika positifnya aktif kita pasang hover kemudian disini kita kasih backgroundnya oke background warnanya kita agak kasih beda ya tadi warnanya yang apa sih yang ini ya coba kita disini terus kita ubah ya kita ubah kalau disini tiga-tiga kita kasih 66 oke kita cek dulu kita pasang transisi transisi yang mana nah ini transisi kemudian kita kasih waktunya berapa dimasakkan aja koma oke 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 sudah ada ketika saat kita sorot sudah ada perubahannya di bagian sini oke selanjutnya apalagi disini kita sudah buat UI disini kita pasang apa lagi apa lagi ya disini kita buat isi ya di dalam sini kalau kita buat konten di dalam sini jadi kita buat saya buat kelas aja namanya konten ya ya konten kemudian dalam konten ini ada misalkan paragraf gitu ya selamat datang gitu ya terus P ini kita pasang sebuah paragraf aja oke oke ini agak mepet ya kita mau sejajar sama ini biar kalau saya ini nah dia agak mepet nah kita mau sejajar ya jadi kita tinggal setting kayak tadi aja oke kenapa balik lagi jadi kita pasang aja disini konten kelas konten terus kita set up untuk bagian marginnya paling penting kita langsung aja ya kita gunakan 20px ke atas ke kiri ke top ya kemudian 100 ya 100px kemudian 20px dan juga ada 100px kita coba aja dulu 100px oke udah berpindah sama rata dengan atas ini apa lagi yang kita mengubah oke sepertinya itu dulu latihan kita nah dan caranya mudah ya teman-teman tadi kita sudah lihat kita tinggal mengambil menggunakan urfo untuk mengambil datanya oke dan selanjutnya itu kita masuk pada kita buat yang sederhananya dulu ya gini kayak gini oke untuk meng-link kan ya untuk cara link supaya kita klik home masuk ke home kita klik about masuk ke about kita klik data masuk ke data jadi disini tinggal kita pasang aja disini di base-nya oke kita beserin aja biar kelihatan nah di base-nya ini kita pasang disini nah disini di home home ini kan kita mau pasat kita ke home yang dia tarik adalah root yang home ini kan yang ini ya gitu jadi defaultnya dia akan tembak yang ini jadi dia akan manggil fungsi home home jadi kita tinggal disini di base-nya ini kita buat saja seperti biasa yaitu pakai jinja pakai url url for barasnya habis kemudian di dalam kurung kita pasang tanda kutip seperti ini terus nama dari fungsi yang tadi nah kalau fungsi yang disini itu kan namanya adalah kita kan memanggil base-html ya sementara ini dulu sementara gak perlu kutip jadi kita memanggil yang ini berarti kita definisikan nama fungsinya di sini oke jadi url for kemudian di dalam kurung itu nama fungsi yang kita ingin panggil karena fungsi ini fungsi yang ini yang home akan memanggil atau merender tempest dari base-html ya oke nanti kita ubah pelan-pelan teman-teman jadi disini saya refresh saja dulu f5 f5 kalau kita home ya masih akan tetap ya selanjutnya about nah nama fungsinya nama about jadi tinggal kita copy paste yang ini saja biar cepat ctrl c yang disini kita ganti about kemudian kemudian yang satunya lagi itu namanya apa ya yang data namanya data oke disini kita oke disini kita data m ya nama fungsinya oke kita save dan kita coba jalankan oke akan home about nah dia akan pindah ke halaman about kalau kita save data mahasiswa dia akan pindah ke data mahasiswa oke teman-teman hmm videonya kita lanjut gak lanjut ya oke oke baik teman-teman sekarang kita lanjut di actionnya oke tadi kita sudah bahas CSS dan ini kita akan lanjut ke action nah action masih berhubungan erat juga dengan template jadi kenapa kita butuh action ini masalahnya oke disini kalau teman-teman lihat saat saya klik about dia akan pindah halaman saya klik data mahasiswa dia akan juga pindah halaman gitu yang kita mau disini adalah dia memiliki template yang sama gitu jadi ketika saya klik about nanti munculnya template-nya seperti ini yang di depan ini gitu kemudian nanti mungkin munculnya disini gitu oke caranya seperti apa gampang yang pertama barangkali cara yang paling mudah yaitu kita copy paste dari yang ini ya semuanya ctrl A kita copy paste disini kita ctrl B ctrl V ya kita save disini tinggal kita ganti selamat datang di about ya di about oke kalau seperti ini kita save oke kita tekan about ya masuk ke halaman about ya ini tapi permasalahannya apa dari sekalian benar pemasalahannya adalah bayangin enggak kalau misalnya misalkan di base HPML saya nambah satu menu misalnya menu misalnya saya nambah satu menu menu alumni gitu di base-nya alumni saya tambah disini saya oke ada satu alumni misalkan alumni kita ctrl S bayangin enggak kalau disini saya balik ke home dulu di home muncul 4 menu tapi kalau di above munculnya cuma 3 menu berarti kita harus nambah di above juga kan nah itu bayang enggak kalau ini baru about saja kita tambahkan misalkan kalau kita lagi punya datanya itu sekitar 100 halaman berarti kita butuh untuk ngedit semua halaman yang tadi kita ubah padahal yang kita mau nambah cuma satu menu bayangkan nah untuk itu tentu cara ini tidak tepat ya kemudian yang kedua nah sintaksnya bertumpuk gitu sintaksnya bertumpuk disini base-nya ini sama lah semuanya sama sintaksnya bertumpuk sehingga nantinya juga akan menambah resort jadi web yang kita bangun yang ketiga adalah yang tadi pekerjaan kita jika ada kesalahan atau ada penambahan atau ada update modifikasi dan sebagainya kita tuh harus kerjanya double ulang-ulang kali gitu untuk itu adanya fungsi dari extend nah extend ini adalah seperti apa ya extend ini kayak gini jadi extend ini kita akan membuat sebuah sebuah apa kira-kira sebuah sebuah halaman misalkan ini sebuah halaman html atau base html kemudian dalam base html ini kita misalkan-mari memberi lahan gitu kok kayak cocok tanam ya semiripnya kayak itu jadi kita akan memberi lahan yang di dalamnya itu kita masih kosongkan misalkan disini teman-teman lihat saya buat ada tiga lahan gitu ya ibaratkan ini adalah base html atau atau template induk gitu kemudian disini kalau kita beri misalkan kita beri ini adalah navbar ya yang tadi navbar sebentar disini adalah navbar yang tadi kemudian disini adalah content ya yang content kemudian disini tadi adalah misalkan voter tapi kita belum buat voter ya kayak anggapnya aja anggap ada gitu nah jadi disini kita buat lahan tapi disini kita kosongkan untuk bagian konten gitu kita kosongkan untuk bagian konten nah nanti bagian konten ini kenapa kita kosongkan kita hanya menyediakan lahannya tapi kita kosongkan sehingga nantinya apa misalnya kalau kita punya halaman baru misalnya halamannya adalah about kayak tadi about.html kemudian kita punya halaman lagi misalkan ada data mahasiswa data data mahasiswa dan seterusnya nah ini akan ngambil dari sini saja gitu ya dia akan ngambil dari sini jadi ibaratnya dia punya lahan tinggal dia manggil tinggal apa sehingga yang di atas tidak akan berubah yang di bawah tidak akan berubah yang berubah hanya di bagian isi dari konten yang kita punya oke tanpa basa-basis coba aja kita langsung misalkan kita kembalikan dulu kayak ini tadi apalagi kalau yang kayak gini ibaratnya kita mau nambah menu di bagian sini wah berarti ribet kita harus edit satu-satu jadi di sini teman-teman oke kita pindah ke text editor kita lihat dulu ini oke oke jadi kita sudah punya base html oke yang pertama yang ingin saya ubah adalah di bagian home jadi base html ini kita fungsikan sebagai template induk gitu template induk nah dan cara menggunakan extend adalah seperti berikut jadi kita di sini kan ini ya kita yang hanya ingin kita buat berubah adalah di bagian sisi konten ya di bagian dalam sini untuk nah bahannya tetap ya send-nya tetap jadi kita akan buatnya di sini di sini kita akan kosongkan di sini satu teman lihat kita kosongkan yang ini kalau saya kosongkan yang ini saya save oke kita cofung ini kosong ya kemudian di sini nanti kita pasang yang namanya adalah blog contentnya yaitu kita pasang di sini apa blog ya blog content oh bukan pernyataan ya sudah lupa jadi di sini persen jangan lupa persen persen kemudian di sini kita beri nama blog kemudian nama dari blog kita oh nama dari blog kita ini adalah content oke kita save di sini dan jangan lupa untuk ditutup ditutup supaya dia tidak melebar ke bawah melebar apa ya n blog ya blog content terus di bawah di sini n blog n blog sip nah jadi di sini kita sudah menyediakan sebuah lahan n blog dan content yang kita kosongkan ya nah selanjutnya misalkan di bagian home nah ini saya akan kembalikan di sini di sini saya akan kembalikan di home kembali ya oke yang tadi kita ke base kita ke home oke nah kita cek home nya oke home nya kembali ya di desain awal oke kita coba action dari dari ini dari apa ya oke kita coba action dari home oke jadi kita coba action dimana ya ini ya banyak yang ketuk-ketuk oke action itu kan jadi gak fokus ya oke jadi di about home ya yang mau diubah oke di sini saya akan delete semuanya counter x kita lihat di sini bahwa posisinya kosong ya gak ada di home nah kita akan ngambil template dari base html caranya sama yaitu dengan cara kita action person kemudian kita di sini action 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 pakai s kemudian kita panggil nama dari base html kita atau template induk kita html yang kurung omongi seperti ini jadi kita tuh ngambil kalau saya coba jalankan nah dia ikut ngambil kan karena di base html ini posisinya dia akan ikut ngambil oke ya mimpinan paham kemudian tinggal kita di sini misalnya kita mau nambah apa dalam sini ya berarti kita tinggal naruh di sini adalah karena kita sudah berikan nama bahwa yang muncul di sini kan konten ya kita sudah beri nama tadi namanya adalah blog konten yang ini ya kita copy yang ini kita paste di sini kita paste di sini nah terus kemudian kita naruh scriptnya di dalam diantara diantara blog konten dan inbox misalkan di sini kita buat h1 selamat datang di website kami website kami kemudian di sini kita pasang paragraf lorem oke sudah nah klik oke sudah bagus nah kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk about mahasiswa dan juga alumni nah jadi yang tadinya kita cek di about dulu ini ini kan banyak ya kita hapus semuanya select kita save biar lebih cepat kita copy question dari sini dari home html kita copy di sini kita di sini kemudian di sini kita ganti si kontennya apa terserah ya di sini misalkan tentang kami tentang kami jadi kita save kita lihat ketika saat kita jalankan about nah sudah ada dalam sini ya nah kemudian data siswa data siswa ini masih keluar juga oke kita perbaiki data siswanya ya kita perbaiki data siswanya berarti di mana nih data siswa ini banyak ya hmm kita perlu ya ini aja kan kalau siswanya jadi kita oke saya apa ya saya malah tulis tulang ya oke ini aja kita ambil di sini ininya kita ambil kita kontor C saya akan letakkan di bawah sini dulu yang ini saya delete kontor S kita cache aja dari yang ini kontor A kontor C kita ke data mahasiswa disini kita paste disini kita letakkan di bagian antara block content dan end block nah ini kita paste ke atas kontor S oke kita save ya oke kita lihat hasilnya kita ke mahasiswa oke sudah muncul disini data mahasiswanya disini disini kita kayaknya kita rapiin dikit jadi bagian disini ya kita co-list aja sebentar ya ya rapi ini kita masukkan ke atas ya kita co-list eh kok gini bentar udah gak kelihatan oke oke disini hujan kontor X kemudian kita ini kita buat atas rapi aja oke sip ini kita hapus F oke kita coba jalankan oke ya udah rapi kita pasang ini dong supaya agak rapi dikit oke sama kelas ya alamat oke ya apalagi kira-kira jadi extend itu fungsinya seperti itu jadi ketika saat nanti kita mau menghapus misalnya kita oh saya mau nanti ini dihapus alumni berarti yang kita hanya fokus adalah di bagian di bagian base-nya kita tinggal base-nya kita tinggal hapus di bagian sini misalnya kita mau hapus bagian alumni kita kontor S kita hapus dulu dan ketika saat kita restart semua akan ikut hapus kita ke box sudah tidak ada kita ke home juga tidak ada nah itulah fungsi dari extend jadi kita membutuh extend extend ini tidak hanya apakah itu konten tergantung kalau kalian mau buat space untuk nahbat juga bisa oke teman-teman video kita sampai disini dulu karena lebihnya aku ucapkan mohon maaf dan kita ketemu di video selanjutnya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati